Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat akhirnya rujuk. Rujuk keduanya diwujudkan dalam sebuah kontrak politik. Nota kesepahaman antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat telah ditekan Senin Siang. Keduanya menyepakati lima poin termasuk perubahan Undang-Undang MD3 dan jatah Ketua Alat Kelengkapan Dewan. Tentunya dengan selesainya ini tidak ada lagi istilah Indonesia Hebat dan Merah Putih di DPR. Di luar terserah ya, di DPR, maka yang ada ya DPR Republik Indonesia. Ya lima kerja. Koalisi Merah Putih meminta fraksi-fraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat segera menyerahkan susunan anggota Komisi. Itu harus segera diisi. Jadi rapat paripurna besok seluruh fraksi-fraksi sudah harus menyampaikan nama-nama anggota DPR-nya untuk mengisi alat-alat kelengkapan. Nah, besok itu. Dengan demikian maka DPR sudah menjadi efektif untuk bekerja. Ada pun lima kesepakatan antara kedua pihak, yaitu tentang alat kelengkapan Dewan, antisipasi kerja menurut nomenklatur Kementerian Jokowi-JK, dan perubahan tata tertib DPR. Rizka Andalina, Budira Harjo, melaporkan untuk DET.